Yang membedakan mie Minangkabau ini dengan mie-mie yang lain di pasaran itu apa Pak? Yang menjadi ciri khasnya. Mie Minangkabau ini bahannya adalah dari mokaf. Mokaf itu modified cassava flour. Sementara kita ada tiga rasa ya. Yang pertama ini rasa mie goreng rasa rendang. Kemudian yang kedua mie goreng rasa, mie kuah rasa gula tunjang. Kemudian yang ketiga ini mie kuah rasa gulai cancang. Berarti ada tiga rasa. Sementara tiga rasa, tantangan tentu selalu ada. Akan tetapi bagi kita di konsursium, tantangan itu ibaratkan angin badai topan yang bertiup. Maka kita tidak akan menyalahkan angin dan badai. Atur saja layar. Jadi ibaratkan kapal, kita tidak menuding, kita tidak menyalahkan angin. Atur saja layar. Yang penting kapalmu. Jadi produk mie Minangkabau sudah sampai di Timur Tengah juga. Mantap, kerempat. Sudah sampai di Eropa juga. Dan rata-rata yang menjadi motornya adalah orang-orang Minangkabau yang menjadi perantauan di situ. Jadi mie Minangkabau ini adalah upaya kita untuk membangun kekuatan dari Minangkabau untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemali berjumpa dengan kami dalam program Ngofi, Ngobrol Inovasi. Kali ini di studio sudah hadir seorang dosen dari Fakultas Teknik Universitas Andalas. Beliau adalah Bapak Henmaidi, STMN, PhD. Selamat datang Bapak di studio. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya Pak ya. Sudah lama kita janji buat bisa podcast ya Pak. Tapi kesempatannya belum ada. Dan sekarang hari ini Alhamdulillah bisa terlaksana ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke ini Pak kita mau nanya-nanya nih Pak soal mie yang lagi viral nih. Sudah beberapa bulan terakhir ya Pak ya. Dan kabarnya memang prospeknya, pemasannya sudah ke Jawa ya Pak ya. Kemana-mana ya. Jadi kalau kita lihat dari namanya aja udah agak berbeda dengan mie lain. Mie Minangkabau gitu. Itu filosofinya seperti apa sih Pak? Kenapa mengambil kata Minangkabau? Baik, terima kasih Pak Mie ya. Jadi ada kerinduan kita bahwa harus ada produk yang dapat dihasilkan oleh umat. Harus ada produk yang bisa dibanggakan oleh masyarakat. Maka para pendiri dari konsursi mini kemudian diberi fikir bagaimana caranya supaya Minangkabau ini bisa menghasilkan sesuatu. Sesuatu yang punya dampak ekonomi, dampak bagi masyarakat dari Minangkabau untuk Indonesia. Maka akhirnya diantara produk yang dikembangkan pertama kali adalah yang fast moving ini yaitu Mie. Lalu apa namanya? Waktu itu beberapa alternatif sudah dimunculkan. Sampai akhirnya terpilih Mie Minangkabau. Karena itu ada unsur tiga alasan yang ingin kita bangun. Yang pertama alasan emosional, yang kedua alasan spiritual, yang ketiga alasan rasional. Alasan emosionalnya adalah ini harus menjadi Mie kebanggaan orang Minangkabau. Alasan spiritualnya adalah bahwa konsep yang kita bangun adalah konsep bisnis berbasiskan syariah. Kemudian yang berikutnya adalah dia harus rasional. Produk yang dihasilkan haruslah dapat dipersandingkan dengan produk-produk yang sudah beredar duluan di masyarakat. Dari namanya aja udah filosofinya sudah dalam ya Pak ya. Apalagi misalnya nanti pada saat pelaksanaannya begitu ya Pak. Kalau kita lihat pendirinya siapa sih Pak? Apakah ini dalam bentuk kelompok ataukah perorangan gitu? Baik. Jadi ini berawal dari sekitar bulan Januari yang lalu. Ada rekan kita, seorang anak muda. Ya boleh dikatakan muda lah ya. Sudah lama berkecimpung di dunia profesional. Pak Refrinal namanya. Kami bertemu. Lalu kami berkumpul dengan beberapa pihak. Untuk membangun suatu konsursium. Awalnya kita mau membangun konsursium kooperasi-kooperasi Minangkabau. Yaitu membangun kekuatan bisnis yang belakangnya adalah kooperasi-kooperasi. Proses itu kemudian berkembang. Sampai akhirnya ada kooperasi yang tertarik. Yang pertama kali kooperasi yang tertarik adalah grupnya Kooperasi Wanita Ika Boga. Kemudian disusul dengan beberapa yayasan. Ada yayasan Indonesia Raya yang mengelola pendidikan ITB khas. Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim. Lalu ada yayasan Al-Islam. Pengelola Pondok Pesantrian Cahai Islam Payakumbu. Kemudian ada lembaga badan usaha. Ada PT Kapital Selektra Indonesia yang merupakan startup juga. Lalu ada beberapa personal-personal individu-individu yang berada di sekeliling dari lembaga-lembaga yang tersebutkan tadi. Jadi kalau boleh dikatakan konsorsium bisnis pemengkabau ini menghimpun lembaga-lembaga kooperasi, yayasan, pondok pesantren. Belakangan kooperasi pegawai Republik Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Andalas juga bergabung dengan beberapa dosen. Jadi di dalam tim pendiri itu ada sosok-sosok yang dikenal sebagai tokoh pemberdayaan. Ada Profesor Elfindri juga, ada Profesor Helmi juga. Kemudian ada beberapa pihak yang ada di sekeliling kooperasi, yayasan, pondok pesantren. Jadi ini adalah konsorsium milik umat. Berarti lahir dari Minangkabau ini lahir dari sebuah konsorsium. Konsorsium yang isinya adalah orang-orang Minangkabau atau orang Sumando Minangkabau. Jadi sudah dikatakan memang ini memang miliknya orang awa ya Pak ya? Inovasinya orang awa gitu ya? Sampai hari ini konsorsium itu kemudian berbadan hukum. Pada bulan Maret tahun 2021, kita berbadan hukum PT. PT Konsorsium Bisnis Minangkabau. Yang pemegang sahamnya adalah orang-orang Minangkabau. Minangkabau. Dan itu terbuka untuk semua orang yang ingin tertarik Pak? Ya, terbuka untuk orang yang memiliki sama, visi yang sama, yaitu ingin membangun kekuatan secara bersama-sama, kekuatan untuk umat. Karena kita tidak ingin bahwa ekonomi ini dikuasai oleh sekelompok orang, kolom merat, pemodal besar. Kita ingin bahwa ekonomi itu juga dikuasai secara bersama-sama oleh umat. Maka tergabung dalam konsorsium kita ada yayasan, ada pondok pesantren, bahkan panti asuhan pun ikut sebagai shareholders di konsorsium ini. Jadi terbuka untuk perorangan yang punya visi yang sama, tetapi diutamakan bagi yang berhimpun dalam kooperasi atau yayasan atau badan usaha. Atau sebuah kelembagaan begitu ya. Ya, benar-benar sekali. Kalau boleh tahu, Mie Minangkabau ini dari awal pembentukannya atau mungkin awal produksinya itu sejak kapan Pak? Kita merencanakan Mie Minangkabau itu segala macam risetnya itu sejak mulai bulan April sampai Mei. Jadi kebut itu. Begitu konsorsium bisnis Minangkabau dikukukan sebagai badan hukum, kita kebut melakukan riset, riset produk, riset pasar terhadap Mie Minangkabau sehingga final risetnya itu tuntas di bulan Mei, lalu kita buat perencanaan pembangunan, perencanaan produksinya sehingga produk pertama kali kita luncurkan pada bulan Juli 2021. Berarti prosesnya hanya beberapa bulan ya? Singkat. Dua sampai tiga bulan. Dan tim-timnya ini ada ini ya Pak? Maksudnya ini ada ahli di bagian makanan atau ini ahli pemasaran. Itu bagaimana ini? Kita bekerja sama dengan tim-tim riset. Kita bekerja sama dengan orang yang selama ini sudah bergelut di dalam dunia retail. Kemudian pengembangan produk yang berbasis Mokaf. Jadi kita bersama membangun produk ini. Yang membedakan Mie Minangkabau ini dengan Mie-Mie yang lain di pasaran itu apa Pak? Yang menjadi ciri khasnya? Mie Minangkabau ini bahannya adalah dari Mokaf. Mokaf itu modified cassava flour, yaitu tepung singkong yang termodifikasi. Bukan tapioca ya. Jadi bahan utamanya adalah tepung Mokaf. Bahannya adalah singkong. Maka produk ini dibedakan dari bahan baku itu. Kalau produk yang banyak beredar itu bahannya kan terigu. Iya betul. Terigu itu impor. Kalau Mokaf ini lokal. Kalau Mokaf itu low kalori, tinggi serat, memiliki kandungan vitamin C lebih tinggi, kemudian gluten free, jadi tanpa gluten. Sehingga lebih cocok untuk orang-orang yang selama ini kesulitan masalah khususnya, tidak bisa minum atau makan produk yang dari gandum. Maka untuk produk Mie Minangkabau bisa dikarenakan produknya adalah dari tepung Mokaf. Yang kedua, penyedap rasa kita tidak menggunakan MSG. Kita tidak menggunakan pewarna buatan. Kita tidak menggunakan pengawet buatan. Jadi ini kita memang berusaha menghadirkan makanan yang lebih sehat terhadap masyarakat. Tapi aman buat apakah misalnya untuk anak-anak ataupun misalnya orang tua? Insya Allah, kita memang tidak bisa mengatakan ini adalah healthy food. Jadi apabila ada orang tertentu yang memiliki diet yang diharuskan, kami anjurkan konsultasi sama dokter saja. Silahkan konsultasi pada dokter, tapi secara umum untuk anak-anak, karena ini bukan berbasis MSG rasanya. Kemudian dari bahan Mokaf, tinggi serat, rendah kalori, insya Allah cocok dikonsumsi juga oleh anak-anak atau orang tua. Karena kalau kita makan mie yang biasa dimakan kan, habis makan mie itu kan agak terasa agak ini di lidah ya. Itu kan pengaruh daripada penguat rasa MSG-nya. Kalau kita tidak menggunakan MSG. Kalau untuk dari bahan baku tadi kan dikatakan bahwa ada ubi, dari ubi kayu gitu ya Pak ya. Itu Kak, apakah itu hanya diproduksi di Sumatera Barat ataupun kita datangkan dari tempat lain? Untuk Sumatera Barat, itu produksi Mokaf belum banyak dan belum standar. Karena itu sementara kita mencari sumber dari tempat lain, tapi tetap di Indonesia. Target kita mulai tahun depan, pasokan utama daripada tepung Mokaf, bahan baku untuk mie Minangkabau, kita peroleh dari bumi Minangkabau ini. Kami mempertimbangkan dan menghitung bahwa kebutuhan untuk mie Minangkabau untuk memenuhi pasar Sumatera Barat dan sekitar saja, kita membutuhkan lahan singkong sebesar 500 hektare. 500 hektare lahan singkong. Jadi kalau kami hitung jumlah tenaga kerja yang bisa diciptakan dari situ, apabila satu hektare dikelola secara rata-rata, full time gitu ya, dua sampai tiga orang, maka kita akan membutuhkan lapangan kerja mungkin di atas 1.500 lapangan kerja tercipta dengan produk mie Minangkabau ini insya Allah. Dari lahannya, kemudian dari pabrik Mokafnya, lalu pabrik mie-nya. Jadi ada misi di belakang itu membuka lapangan kerja. Pemberdayaan ya, salah satunya pemberdayaan juga ya. Dan pemberdayaan petani juga. Kita ingin bahwa produk singkong petani dapat dijual dengan harga yang stabil dan memberikan keuntungan kepada petani. Karena selama ini di pasaran juga, ketika panen singkong, kadang nilai jualnya sangat rendah gitu ya. Betul, kasihan petaninya ya. Kasihan kita. Dan kita ingin bahwa untuk produk mie Minangkabau ini, lahan singkongnya kita kelola secara bekerjasama. Dengan kooperasi-kooperasi, kelompok usaha petani, kemudian bumnak-bumnak atau bumdes yang ada di Sumatera Barat, mereka menggarap katakanlah 10 sampai 20 hektare masing-masingnya. Dan musim tanamnya nanti ditentukan dari kita. Supaya tidak terjadi panen raya. Betul. Sehingga sepanjang tahun. Berarti continue gitu ya Pak ya. Continue terus. Sehingga nanti badan usaha-badan usaha atau kelompok-kelompok petani itu dapat menghitung penghasilannya. Dikarenakan kita memiliki hubungan sinergi kontrak jangka panjang. Dan itu prospek untuk daerahnya sudah ada? Atau memang sudah ditentukan? Misalnya daerah-daerah mana saja yang memang akan diprospek untuk tanam singkong ini Pak? Kita sedang mengamati beberapa daerah yang punya lahan cukup luas di Sumatera Barat ini. Karena banyak tempat sebetulnya potensial untuk dijadikan lahan singkong. Ada di daerah 50 kota, ada di daerah agam, ada sejunjung damas raya. Kemudian ada juga di Pasaman. Kami ingin membangun berdasarkan kebersamaan. Di mana daerahnya yang menyokong, kemudian dapat membantu para petani, kelompok tani, bumnak atau bumdesnya bersama-sama di sana. Tentu kita arahkan lahan itu berada di situ. Karena kita tidak mau bahwa problem-problem yang terkait dengan masalah sosial, masalah non-teknis nanti itu dihadapi oleh kita. Karena itu dihadapi oleh bersama. Karena itu kita sangat menghendaki bahwa kelompok masyarakat, kooperasi, bumnak, bumdes yang ada di sana berperan aktif di dalam membangun bisnis secara bersama-sama ini. Berarti sifatnya adalah dari hulu ke hilir ya Pak ya? Betul. Dari hulu sampai ke hilir terintegrasi. Ini mirip dan persis seperti yang dibayangkan oleh Bung Hatta dahulu. Ekonomi kita itu lemah. Akan tetapi kita terpisah-pisah. Ketika ada konsursium mencoba menggabungkan antara hulu sampai ke hilir, insya Allah kita akan kuat secara bersama-sama. Dan keuntungan itu tidak akan lari ke satu pihak saja. Keuntungannya nanti akan dinikmati secara bersama-sama. Ada kooperasi, ada yayasan, ada bumdak, bumnak, bumdes, kemudian ada kelompok petani. Jadi ini memang misi di belakangnya adalah bahwa kekuatan dibangun bersama, hasilnya dinikmati bersama. Seperti cita-cita dari Bung Hatta ya Pak. Sejauh ini ada tantangan nggak Pak? Dalam memproduksi Miminangkabau ini sejauh ini ada tantangannya nggak? Yang terberat itu apa? Tantangan tentu selalu ada. Akan tetapi bagi kita di konsursium, tantangan itu ibaratkan angin badai topan yang bertiup. Maka kita tidak akan menyalahkan angin dan badai. Atur saja layar. Jadi ibaratkan kapal, kita tidak menuding, kita tidak menyalahkan angin. Atur saja layarmu. Yang penting kapalmu bisa berlayar. Berat banget nih Pak. Filosofinya berat banget ini. Karena apabila kita berbicara dan fokus pada tantangan, nggak jadi-jadi. Betul Pak. Nggak jadi-jadi. Memang di antara tantangan yang paling awal yang kami hadapi itu adalah pernyataan dari sekelompok atau berbagai pihak. Apa bisa orang Miminangkabau itu bekerja sama? Dan itu berat sekali. Berat sekali ketika kita memikirkan itu. Kami tidak ingin jawab pertanyaan itu. Tapi kita ingin buktikan bahwa kita bisa. Insya Allah. Betul. Kalau sejauh ini pemasarannya sudah kemana saja Pak? Miminangkabau, kita edarkan dalam jalur konvensional hanya di pasar Sumatera Barat. Jadi kita punya distributor untuk saat ini hanya di Sumatera Barat. Walaupun sesungguhnya permintaan di Jawa, Jabodetabek, Medan, Batam, Pekanbaru, Jambi, Palembang itu sangat banyak. Tetapi kita tidak ingin tergoda. Kita harus jadikan Miminangkabau, Tuan, rumah di Kampung Halaman terlebih dahulu. Begitu nanti maksimum penetrasi di pasar Sumatera Barat sehingga ada rasa kepemilikan masyarakat Sumatera Barat lalu baru kita layani wilayah lain. Tapi bukan menutup kemungkinan kita tidak ekspansinya ke luar Sumatera Barat. Kita sudah membuat timeline. Bahwa dalam waktu dekat kita juga harus membuat cabang di Jakarta, kemudian di Pekanbaru, di Jambi, di Palembang, dan wilayah lain. Sementara pasar-pasar luar sumber itu dilayani oleh distributor kita yang melayani online. Jadi tetap bisa. Tapi kalau pun ada permintaan misalnya teman-teman di luar Sumatera Barat, mungkin para distributor yang mengirimkan kita ya. Distributor kita memang. Karena memang dalam sistem distribusi kita, kita konsursi bisnis Minangkabau tidak menjual langsung ke konsumen, akan tetapi melalui jalur distributor. Itu untuk produksinya satu bulan berapa Pak? Atau produksinya per berapa gitu ininya? Awal kita launching produk itu, kita produksi sebanyak 30 ribu pieces. Itu produk perkenalan. Kemudian setelah itu kita produksi 150 ribu, naik 500 persen ya. Kemudian naik lagi jumlahnya. Sampai seribu? Seribu, sudah lebih daripada seribu persen dari yang pertama ya. Target kita di tahun depan itu, kita menyasar target 2 juta pieces. Itu dalam bulan? 2 juta bungkus Minangkabau per bulan. Dalam per bulan gitu ya? Per bulan. Kemudian, apa sebagaimana prospek ke depannya Pak? Apakah memang semakin majunya teknologi gitu ya, persennya semakin ketat dengan produk-produk makanan yang lain, bagaimana Mie Minangkabau bisa bertahan dan bisa berkembang gitu? Baik, Mie Minangkabau itu dibangun berbasiskan research. Research kita, research product, market research, sehingga kemasan ini, itu diuji di pasar terlebih dahulu. Berapa beratnya, kita uji di pasar terlebih dahulu. Bagaimana rasanya, kita uji di pasar terlebih dahulu. Kemudian, seluruh fitur produk ada di situ. Ada halalnya, ada perizinannya, ada serving size-nya, ada bagaimana cara memasaknya. Sehingga kita, insya Allah tidak takut, bersaing dengan produk yang sudah dahuluan. Kita menganggap bahwa produk yang dahuluan itu sebagai lawan, akan tetapi kami, kita ingin mendampingi produk itu. Berjejer di toko-toko retail, di seluruh Sumatera Barat, dan untuk selanjutnya di Indonesia. Kalau untuk sejauh ini, udah berapa rasa Pak? Yang dibuat? Sementara kita ada tiga rasa ya. Yang pertama ini, rasa mie goreng rasa rendang. Kemudian yang kedua, mie goreng rasa, mie kuah rasa gulai tunjang. Kemudian yang ketiga ini, mie kuah rasa gulai cancang. Berarti ada tiga rasa? Sementara tiga rasa, tapi kita sudah menyiapkan. Kedepannya sudah ada inovasi Pak? Sudah ada, kita menyiapkan tiga rasa lagi. Tetapi kita tunggu, launchingnya untuk perangkali di beberapa waktu ke depan. Berarti untuk yang mie gorengnya ada satu rasa, mie kuahnya ada dua rasa? Untuk sementara. Untuk sementara ya. Dan kedepannya mungkin inovasinya lebih banyak rasa lagi ya Pak ya? Kita sudah menyiapkan tambahan mie goreng dua rasa lagi, tambah mie kuah juga. Dan semuanya rasa yang khas Minangkabau. Betul, betul, betul. Jadi ketika orang mencobanya, saya sudah coba semuanya nih Pak, memang berbeda dengan yang lainnya gitu. Kemudian, yang terakhir Pak, bagaimana apakah misalnya sejauh ini sudah ada investor yang tertarik? Atau memang ini sebenarnya milik konsersium? Jadi kita tidak, apa namanya, menutup untuk investor gitu ya. Kita hanya untuk bagaimana mesejahterakan anggota-anggota di konsersium itu. Makasih Pak. Jadi, begitu produk ini dilucurkan batch pertama, itu sudah ada beberapa pihak yang datang ke konsersium untuk menitipkan modal dalam jumlah besar. Jauh berkali-kali lipat daripada modal yang sudah kita punya. Akan tetapi kita komit, jangan sampai Miminangkabau ini dimiliki oleh satu orang, lalu menjadi pengendali. Karena misi kita adalah membangun kekuatan secara bersama. Kalau boleh dikatakan, kita ingin, ini adalah bentuk terjemahan dari konsep Bung Hatta, social entrepreneur. Ada misi bisnis di dalamnya, ada misi sosial di dalamnya. Bayangkan, apabila nanti sesuai dengan target itu, apabila nanti pasarnya melebar sampai ke kawasan Sumatera, Jawa, barangkali total jumlah lahan yang dibutuhkan, menurut kami, kalkulasi kami, lebih daripada 2.000 hektare. Itu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ribuan. Dan kita tetap komit, jangan sampai mie atau produk konsersium, konsersium bisnis Minangkabau ini dimiliki secara dominan oleh satu pihak saja. Kita ingin dimiliki secara bersama-sama oleh lembaga-lembaga Minangkabau. Dengan cara itu kita pertahankan visi kita. Jadi memang bagaimana kita tidak tergoda dengan pihak-pihak yang memang ingin mencoba bekerja sama, tapi konsersium ini bagaimana bisa membagi, apa namanya, menikmati semuanya ya Pak ya. Bekerja bersama, kemudian menikmati hasil bersama. Betul. Jadi kekuatannya harus seimbang. Betul. Karena di belakang itu misi kita adalah seperti ini. Kita Indonesia ini mengimpor terigu dalam satu tahun lebih daripada 10 juta ton. Itu nilainya lebih daripada 30 triliun rupiah. Setiap tahun ya Pak ya. 30 triliun rupiah. Kami mengkalkulasi, kalau lah 25 persen tepung terigu bisa kita konversi menjadi tepung mokaf, dipenuhi oleh mokaf, yang sebenarnya lebih sehat, maka akan mampu membuka setidaknya 2 juta lapangan kerja. Kemudian memerlukan lahan sekitar 600 ribu hektare lahan. Jadi ada misi besar di belakang usaha kita ini. Tidak hanya mie Minangkabau. Ada banyak produk-produk yang lain. Dan misi utama kita adalah bagaimana caranya supaya kekuatan ekonomi itu, kita sebagai bangsa menjadi mandiri. Dan kekuatannya ada di tangan umat. Betul-betul prinsip Muhatta. Ini ya Pak ya, yang ditekankan di konsursi ini ya. Dan terakhir Bapak, himboan Bapak, atau mungkin semacam ajakan, bagaimana orang Minangkabau tertarik untuk mengkonsumsi mie Minangkabau ini? Baik. Jadi, seperti kami katakan tadi, bahwa selama ini, banyak produk-produk konsumer good itu dikuasai oleh segelintir pihak saja. Betul. Para konglomeran. Maka apabila produk itu dijual, lalu menghasilkan keuntungan, keuntungannya kemudian kembali kepada orang yang terbatas. Betul. Pihak yang terbatas, yaitu pemilik modal. Nah, mie Minangkabau muncul dengan gagasan, bahwa dalam setiap bungkus mie Minangkabau ini, di dalamnya ada tepung mokaf, yang dibeli dari petani, di dalamnya ada senyuman-senyuman petani di belakangnya. Betul. Ada kegembiraan anak-anak petani, dikarenakan ayah mereka pulang dari ladang, membawa sesuatu, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mie Minangkabau, ingin menjadi kerinduan, bahwa setiap kita membeli produk ini, sesungguhnya kita telah membantu banyak pihak. Betul. Ada orang mempertanyakan tentang harga mie Minangkabau. karena kenapa lebih mahal atau lebih tinggi daripada mie biasa ya. Jadi poin utamanya, sebetulnya sudah ada beredar produk sejenis juga, yang harganya juga hampir sama dengan mie Minangkabau juga sebetulnya. Betul. Yang berbahan mokaf. Ya, ya Pak. Yang melabel produk yang lebih sehat, atau sebagai mie sayuran. Kita sebenarnya masuk di segmen itu. Produk yang lebih sehat, kemudian bahan bakunya lokal. Jadi, kalau dibandingkan ya, harga tepung mokaf pada saat ini, dibandingkan dengan terigu, kalau terigu kan bisa Rp7.000 curah. Rp8.000 yang curah ya. Per kilogram. Sementara tepung mokaf ini kan bergerak di Rp17.000, Rp18.000, Rp20.000. Tiga kali lipat. Jadi dari harga bahan bakunya adalah tiga kali lipat. Jadi kalau kita diminta untuk menurunkan harga beli, harga jual mie Minangkabau, maka tentu pandangan utama kita adalah di komponen harga pokok terbesar, yaitu tepung. Berarti caranya adalah tekan harga tepung. Kalau ditekan harga tepung, maka yang menangis adalah para petani. Itu bukan merupakan cita-cita kita. Kalaupun terjadi nanti, penurunan harga, itu diperoleh dari peningkatan skala ekonomi dan efisiensi. Tapi bukan dengan cara menekan petani-petani kita. Demikian gagasan kita. Setuju Pak. Dan memang, ini adalah sebuah inovasi ya dari orang Minangkabau, orang Awak, bagaimana membangkitkan perekonomian warga Sumatera Barat khususnya gitu ya Pak ya. Semoga memang mie Minangkabau ini bisa bersaing di pasaran, tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional. Maka mungkin nanti cita-citanya bisa ke go internasional ya Pak ya. Sudah ada produk contoh yang dikirim ke Belanda, sepertinya akan ada permintaan untuk Eropa, kemudian di Jepang juga ada, kemudian di Australia, mie Minangkabau ini ya Pak ya? mie Minangkabau. Jadi produk mie Minangkabau sudah sampai di Timur Tengah juga, sudah sampai di Eropa juga, dan rata-rata yang menjadi motornya adalah orang-orang Minangkabau yang menjadi perantauan di situ. Dan itu menjadi pengobat rindu mereka ya, bagi Minangkabau sendiri gitu. Jadi mie Minangkabau ini adalah upaya kita untuk membangun kekuatan dari Minangkabau untuk Indonesia. Mantap Pak, terima kasih banyak Pak atas inspirasinya yang luar biasa, dan semoga memang mie Minangkabau dapat berkibar atau berjaya selalu di ranah Minang khususnya. Baik dan sana langgang, demikian obrolan kita bersama Bapak Henmaidi, salah satu Presiden Komisaris dari Konsersium Minangkabau. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.